Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Jejak Santri, yang selalu update setiap hari seputar kabar keislaman, yang selalu erat dengan kehidupan para santri di seluruh Indonesia. Sebelum menonton video channel Jejak Santri ini, silahkan like, subscribe dan like dulu video ini, semoga channel ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, amin. Menulis dengan sepenuh hati, kisah Potre Koneng dan Joko Tole dari Sumeneb, Madura. Potre Koneng, Putri Kuning, adalah cerita dari daerah Sumeneb di Pulau Madura. Dia seorang putri yang cantik dan anak dari Raja Sumeneb. Wajahnya elok rupawan serta kulitnya yang kuning langsat itulah hingga dia disebut sebagai Potre Koneng oleh warga Madura. Potre Koneng terkenal juga dengan tutur bahasanya yang halus dan lembut budi pekertinya. Setelah menjelma menjadi putri cantik nan dewasa, ayah handanya yaitu Pangeran Sakadiningrat menginginkan agar Potre Koneng segera menikah. Mendengar kata-kata ayahnya, hati Potre Koneng menjadi sedih sebab dia belum ingin menikah sekarang. Potre Koneng masih ingin bebas dan menikmati masa remajanya. Banyak teman-teman Potre Koneng di dalam keraton. Mereka kebanyakan gadis-gadis cantik putri anggota Kerajaan Sumeneb. Setelah merenung, Potre Koneng akhirnya memberanikan diri untuk menemui ayahnya. Dia hendak meminta izin untuk pergi bertapa di Gua Payudan. Perdebatan kecil sempat terjadi. Ayah handanya menolak permintaan Potre Koneng. Tetapi Potre Koneng menghibah terus kepada ayahnya. Akhirnya hati ayah handanya menjadi lulu. Setelah mendapat restu dari ayahnya, berangkatlah Potre Koneng meninggalkan keraton yang identik dengan kehidupan megah dan mewah menuju ke tempat tujuan ditemani dua orang prajurit dari kerajaan. Ayah handa dan ibunda Potre Koneng tampak ikhlas melepas kepergian putri sematawayang mereka. Di tempat pertapaannya, Potre Koneng benar-benar menjalani tirakatnya. Dia tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Pada pertapaan selama beberapa puluh hari, Potre Koneng sempat tertidur dan di dalam tidurnya ia bertemu dengan pemuda tampanan gagah perkasa bernama Adipodai. Potre Koneng tidak mengenal siapa pemuda tersebut. Saat terbangun dari tidurnya, hati Potre Koneng menjadi gelisah tidak karuan. Dia masih memikirkan sosok pemuda yang datang dalam mimpinya tersebut. Dia bingung, kenapa pemuda itu juga menyebutkan namanya dengan jelas di dalam mimpi. Siapakah dia? Begitulah kata hatinya Potre Koneng. Keesokan harinya, Potre Koneng memutuskan kembali pulang ke Keraton Sumeneb bersama dua orang pengiringnya. Setibanya di Keraton, Potre Koneng kembali melaksanakan aktivitasnya sehari-hari dengan selalu didampingi dayang-dayang kesayangannya. Kegiatan Potre Koneng di antaranya salat lima waktu, salat tahajud, berzikir dan mengaji. Pada suatu malam, Potre Koneng menceritakan kisah mimpinya kepada dayang yang menemaninya tidur di Keraton. Tetapi dayang tersebut tidak memberikan komentar apapun terkait masalah mimpinya Potre Koneng. Hati Potre Koneng menjadi tenang setelah bercerita kepada dayang tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Semakin lama perut Potre Koneng semakin membesar. Dia heran dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Ayahanda yang mengetahui perihal kehamilan Potre Koneng menjadi marah besar. Dipanggilnya putrinya tersebut. Ayahandanya mengira bahwa selama ini Potre Koneng telah membohonginya dengan pura-pura bertapa kala itu. Ayahnya telah menuduhnya bahwa Potre Koneng hamil di luar nikah. Hukuman besar atas kesalahan Potre Koneng menjadikan hati Permaisuri menjadi gundah gulana. Permaisuri merasa kasihan dengan nasib yang menimpa putrinya tersebut. Pun demikian, ia masih percaya akan kesucian putrinya. Hukuman mati sudah disiapkan oleh ayahnya. Potre Koneng tak henti-hentinya memohon ampun kepada ayahnya dan meminta jangan menghukum mati dirinya. Tetapi berkat doa Permaisuri, rasa belas kasihan dari para menteri dan patih, maka hukuman mati untuk Potre Koneng tersebut batal dilaksanakan. Hati Potre Koneng menjadi lega. Ia bersyukur sekali karena masih diberikan ampunan oleh ayahnya. Sembilan bulan kemudian, lahirlah seorang bayi tampan dan rupawan dari rahim Potre Koneng. Wajah bayi tersebut bagus, berkulit putih dan wajahnya berseri-seri. Wajah bayinya mengingatkan Potre Koneng akan pemuda tampan dalam mimpinya. Wajahnya sama persis dengan bayinya tersebut. Tetapi ada sedikit kejanggalan saat Potre Koneng melahirkan, di mana tidak ada darah dalam ari-ari bayi. Sungguh ini merupakan keajaiban. Setelah mencium putranya beberapa kali, akhirnya Potre Koneng menyuruh dayangnya untuk menaruh putranya tersebut di tempat yang sangat jauh dan aman. Demi keselamatan dirinya, Potre Koneng harus rela melepas kepergian anaknya. Dengan sangat berat hati disertai derayan air mata kesedihan, Potre Koneng menyerahkan bayi mungil tersebut kepada dayangnya. Maka, si dayang berangkat ke hutan dan menempatkan bayi Potre Koneng di tempat yang aman. Bayi tersebut diletakkan di bawah pohon besar nan rindang dan ditutupi dengan daun-daun. Setelah tugasnya selesai, dayang tersebut kembali ke keraton. Cerita tentang Joko Tole. Tidak jauh dari hutan, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Empu Keleng dan Nyai Empu. Mereka hidup rukun berdua saja dan belum dikarunia seorang anak. Empu Keleng adalah seorang yang pandai membuat keris sehingga beliau dijuluki seorang pandai besi. Selain itu, beliau juga mempunyai ternak sapi dan kerbau. Suatu hari saat Empu Keleng dan Nyai Empu mencari kayu bakar di hutan, ditemukanlah bayi Potre Koneng di antara tumpukan dedaunan. Nyai Empu merasa senang menemukan bayi tersebut. Dianggapnya bayi tersebut merupakan rezeki dari Allah SWT. Selama berpuluh-puluh tahun, pasangan suami istri itu memang belum dikarunia seorang anak. Mereka berdua akhirnya memungut bayi tersebut dan segera membawanya pulang. Bayi tersebut disusukan kepada seekor sapi ternak milik Empu Keleng dan diberi nama Joko Tole. Empu Keleng dan Nyai Empu mendidiknya dengan sangat baik. Diberikannya kasih sayang yang berlimpah dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Setelah Joko Tole dewasa, segala kepandayan yang dimiliki oleh Empu Keleng diwariskan semua kepada Joko Tole. Sehingga Joko Tole dapat membuat sebila keris hanya dengan memijit-mijit sepotong besi saja. Sungguh luar biasa kepandayan yang dimiliki oleh Joko Tole. Joko Tole dewasa adalah seorang pemuda yang gagah perkasa, tampan dan berbudi pekerti yang baik. Dia adalah anak yang rajin membantu orang tuanya. Setiap hari dia membantu pekerjaan ayahnya menggembalakan ternak, mencari kayu bakar, mencari rumput untuk makan ternak dol. Pada suatu hari, di saat kejayaan Majapahit, ada pengumuman sayembara untuk mendirikan pintu Gapura Majapahit. Dipanggilnya semua Empu dari berbagai pelosok penjuru negeri termasuk Empu Keleng. Di antara semua Empu, Empu Keleng mendapat kesempatan yang terakhir. Dia diberi waktu oleh Raja sampai waktu bulan pernama. Informasi ini telah terdengar oleh Joko Tole di Madura. Dia menjadi gelisah dan sedih. Beberapa hari bulan pernama akan tiba, Joko Tole memutuskan untuk pergi menyusul ayahnya di Majapahit. Dia berniat untuk membantu ayahnya. Di tengah perjalanan, Joko Tole bertemu dengan seorang kakek bernama Adi Rasa. Joko Tole diberi ilmu kekuatan yang luar biasa. Setelah itu, sang kakek tiba-tiba menghilang dari pandangan Joko Tole. Tanpa membuang waktu lebih banyak, Joko Tole akhirnya mempercepat jalannya agar segera tiba di Majapahit. Banyak sekali Empu berkumpul karena ingin menyaksikan kemampuan Empu Keleng. Di antara kerumunan orang-orang, ada Joko Tole yang baru saja tiba dan langsung menemui ayahnya. Empu Keleng merasa bahagia karena bisa bertemu dengan anaknya tersebut. Mereka saling berpelukan. Dengan kekuatan yang luar biasa, akhirnya Joko Tole mampu membantu Empu Keleng mendirikan pintu Gapura Majapahit. Mereka senang, karena Raja tidak menghukum mereka. Singkat cerita, Raja mengawinkan Joko Tole dengan putrinya yang bernama Dewi Retnadi dan mengangkatnya menjadi panglima. Tetapi sayangnya, Dewi Retnadi adalah seorang putri yang bu. Tetapi sayangnya, Dewi Retnadi adalah seorang putri yang buta. Tetapi Joko Tole tetap menerimanya dengan lapang dada. Dibawanya istrinya tersebut ke Madura. Di daerah Madura hawanya sangat panas. Dewi Retnadi haus dan ingin minum. Karena tidak ada air untuk diminum, Joko Tole menancapkan tongkatnya ke tanah dan keluarlah air yang memancar keluar dari tongkatnya. Air jernih itu pun memercik muka Dewi Retnadi dan seketika itu matanya dapat melihat lagi. Subhanallah, itu adalah kekuasaan dari Sang Maha Pencipta. Tempat itu sekarang diberi nama Socah yang berarti mata. Joko Tole bersama istrinya melanjutkan perjalanannya ke Sumeneb. Dalam perjalanannya, Joko Tole disambut dan dieluh-eluhkan oleh semua penduduk. Dia juga bertemu kakek Adirasa lagi. Sang kakek menceritakan dari mana asal-usul Joko Tole. Akhirnya Joko Tole bisa bertemu dengan ibunya yaitu Potre Koneng di Keraton Sumeneb. Alhamdulillah, kakek Joko Tole yang sudah tua renta bisa menerima kehadiran cucunya tersebut. Joko Tole akhirnya hidup bahagia bersama ibu, istri dan kakeknya. Di Keraton Sumeneb, Joko Tole terkenal akan keberaniannya bertempur di medan perang melawan musuh. Dengan senjata pamungkasnya, musuhnya bisa ditundukkan satu per satu. Sejarah tentang Potre Koneng dan Joko Tole ini sudah melegenda di kalangan masyarakat Madura. Konon, mitos makamnya Potre Koneng, Putri Kuning, yang sekarang berada di daerah Bukit Geger bangkalan dijadikan warga Madura maupun di luar Madura untuk mencari berkah. Di sekitar makamnya Potre Koneng, terdapat beberapa gua tempat bertapa zaman orang sakti zaman dahulu. Sampai sekarang pun gua tersebut juga digunakan orang-orang untuk bertapa atau bersemedi. Mereka percaya, jika bertapa atau tirakat di situ, pasti akan menemukan benda-benda sakti. Entah itu benar atau tidak, walahu alam, nama Potre Koneng dan Joko Tole juga dipakai pada kapal feri untuk penyeberangan dari pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Kamal begitu juga sebaliknya. Warga Madura menganggap bahwa Potre Koneng adalah nenek moyang mereka. Bukit Geger berada kurang lebih 30 km arah tenggara kota bangkalan, tepatnya di desa Geger, kecamatan Geger. Dari kota bangkalan lurus terus ke arah utara yaitu ke arah kecamatan Arosbaya, lalu ke timur ke arah kecamatan Geger. Disitulah bukit itu berada. Bukit tersebut mudah dijangkau karena letaknya tepat di pinggir jalan raya. Bukit ini berada di ketinggian sekitar 150-200 meter di atas permukaan laut. Tempat ini bisa dijadikan obyek wisata religi, wisata alam dan wisata hutan. Arenanya yang luas biasanya digunakan untuk bumi perkemahan. Pemandangannya sangat indah dan cocok jika digunakan untuk berfoto di sekitar lokasi. Jika hobi mendaki gunung, tempat ini sangat cocok sekali dijadikan pendakian. Ada beberapa tanaman di hutan seperti pohon kornis, akasia, mahoni, lam toro gum, jati, serta sebagian kecil sengon laut. Bagusnya, kepadatan pohon di puncak bukit, tertata begitu rapi, sehingga menawarkan keelokan hutan yang lumayan artistik. Kalau hewan, ada banyak hewan spesies langka yang harus dilestarikan. Terdapat juga gerombolan kera yang selalu berjubel di pintu masuk puncak bukit, setiap kali ada rombongan pelancong datang berkunjung. Jadi keunggulan eksotika wana wisata bukit Geger tidak hanya ditawarkan oleh keberagaman flora dan faunanya. Kawasan bukit keramat ini juga kaya situs peninggalan Purbakam.